Dengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa Kita berdoa Alah Bapak yang bertah dalam kerajaan surga Terima kasih ya Bapak Karena saat ini komasmu berkati kami ya Bapak Ya Bapak, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firmanmu Terangilah akal budi kami Agar kami dapat mengerti dan menerima firmanmu ya Bapak Hanya indonam yang berang sepurna Kami panjatkan melalui Yesus putram yang kurus Amin Kata dibatasi sehman bantau hari ella Ibuan arah kitab Jeremia Sada Ayat 5 Baginda katana Pendilo Tuhan manjeremia Ku pilih kam Opedengah kubrekan menbandu kegeluhan Opedengah kam tubuh Nunggu kuserapkan kam jadi nabi manbangsa-bangsa Niku ngaloisam O Tuhan sirdolat Laku teh ugam laskan kata Ngudasa dengar Nina Tuhan manbahu Ola katakan dukam mudasa Tapi lauslah ku bangsa-bangsa Kucakam kusuru Katakan manbana krinasi Kepretahkan manbantu Ola kambian Sabab aku kak raskabi guna mulah hikam Aku kak Tuhan singgong rana Terjengjena katana Pertama-tama Shalom lebayman batak rana Tema taibas waris senda Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Barendah bangsa Israel Lalap atinan darami kesenangan Lalap akab na kurang kuas Kurang pedas tena lalap Ema kambar rendah Ii utus Tuhan Nabi Jeremia Baginda Nina Kupilih kam Opeda gak kubrekan manbantu kegeluhan Opeda gak kam tubuh Ngkau kusrapkan kam Jadi nabi manbangsa-bangsa Maka Sebelum Nabi Jeremia Turun ke dunia Nabi Jeremia sudah Diutus oleh Tuhan Ngkau israpkan Nabi Jeremia Jadi nabi manbangsa-bangsa Untuk apa Pada zaman itu Bangsa Israel Lagi dijajah bangsa Babylonia Penjajahan ini Tidak jauh beda Dengan penjajahan bangsa Jepang Terhadap bangsa Indonesia Bangsa Indonesia ditindas Diperbudak Dikerja paksa Dan hasilnya pun Kepada pejabat-pejabat Atau penguasa Tidak jauh beda Dengan bangsa Israel Maka disini Sudah tertindaslah Makan derpuhlah Bangsa Israel Maka begitu Tuhanlah Penderpuh Nabi Jeremia Gelah ranaman bangsa-bangsa Tapi dina nabi Jeremia O Tuhan sirdolan Laku terugamlas Kekata Mudasa dengak Tapi dina Tuhan Menjeremia Olah kata Keduhkan mudasa Tapi lawas laku Bangsa-bangsa Kujakan pusuro Katakan Menbanat Kinas Keperintakan Menbanu Olah kambia Sebab aku Keperaskan Gunamulahikam Aku Keperintakan Jadi artinya Aku Dilahirkan Untuk menjadi berkat Labu aku Mencet Tapi aku Kam Ketakrinah Keperintakan 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 Pilih Tuhan Harus menyalurkan berkat Yang diberikan Tuhan Kepadaku Jadi Disini Aku kasih satu contoh Ada Orang Namanya Uco Lalu Akan Bingung 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 Raga 5 juta Bingung Bagi Bagi Singa Kalau nyurisnya bukna saja, butuhkan lima kalah, tapi butuhkan dua jam kalau nyurisnya saja. Perbanlah sekel biangnya bingungnya, saya ada wari yang saya kupasar. Perban telengkel atik ucoknya yang bingungnya, maka, ugalah kubannya, laus yang kupasar. Kita harus jadi berkat, kita melakukan sesuatu dengan menguntungkan orang lain, menjadi pasupas orang lain, namun diri kita tidak dirugikan. Jadi, kita harus menjadi berkat, terlebih dahulu kita melihat situasi, jangan terburu-buru, sebab akan merugikan diri kita sendiri. Tapi, kalau kita dirugikan, pasti ada juga berkatnya, sebab dikatakan pada ayat 8. Jadi, dikatakan, pasti tidak berkat pada masanya. Ada contohnya, ada dua orang, dia pergi ke sekolah selalu sama. Terus, pada suatu hari, orang yang pertama ini, tinggallah orang kosnya di rumahnya. Jadi, dipinjamnya lah uang orang yang kedua, terus dikasihkannya lah kepada orang yang pertama ini. Walaupun kurang uang jajannya, tapi apa? Pada SORI-nya, didapatnya lah duit 5 kali lipat yang diberikannya kepada orang tadi. Jadi, di sini sudah terpastikan, kalau kami rugikan, tapi kami pasti menjadi lebih dapat berkat 5 kali lipat dari yang kami berikan kepada orang. Jadi, jangan pernah takut. Jadi, marilah kita semua teman-teman seiman. Marilah kita menjadi saluran berkat dari Tuhan. Rajin kita ke gereja. Ke gereja pun dibilang, banyaknya orang ke gereja. Cuman tidak banyak yang beriman. Maka ada dikatakan Tuhan. Enterem kamu kudilo, tapi kamu terem kamu pilih. Jadi, ke gereja lah kita dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang sungguh-sungguh. Jadi, kedungan seni narasturang, marilah si pikirkan kelakuan si mehuli, si mejile, si bersih, si patut ipuji. Gelas hitam, jadi babak kedamen, jadi berkat, man kalasin terang. Berbat persadat, kita ras ia, maka kita ipas-pasuna. Amin. Mari ras kita retotot. Bapak kami yang ada di surga, ikutuskalah nama-Mu ya Bapak. Ya Bapak, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Engkau berikanlah kami kekuatan, agar kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanyiin doang umyok yang sempurna, kami panjatkan doang Yesus putram yang kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.